Cabang Lomba Tilawah Quran bagi remaja pada Musabakoh Tilawah Tilawah Quran ke-23 kota Tangerang telah memasuki babak akhir. Sebanyak 26 peserta putra dan putri yang mewakili 13 kecamatan sekota Tangerang tampil di ruang Al-Hakul Karimah, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Senin 21 Oktober 2024. Kualitas bacaan para peserta sudah sangat bagus, baik peserta putri maupun putra. Kebanyakan peserta juga telah berpengalaman mengikuti Lomba Tilawah. Ya Alhamdulillah, hari ini peserta di tingkat remaja, ya sebagian juga masih ada yang dalam membaca itu masih standar ya, mungkin karena kondisi makro yang mereka diberikan secara dadakan walaupun ada beberapa waktu ya untuk mereka latihan, tapi itulah diuji kualitas dan kemampuan peserta ya. Karena ini tingkatnya kondisi kota, bukan kondisi kecamatan apalagi kelurahan ya. Cukup bagus-bagus ya kualitas bacaan mereka-mereka, mungkin sebagian mereka juga sudah terpengalaman, sudah terbiasa mengikuti event-eventor musabak kota waktu kelurahan di beberapa wilayah ya. Tahun ke tahun kualitas peserta MTK di kota Tangerang khususnya pada Lomba Tilawah terus semakin baik. Diharapkan semakin banyak kori-kori ah di kota Tangerang yang dapat menembus event tingkat nasional bahkan internasional. Mudah-mudahan ya kita bisa menghasilkan kori-kori ah terbaik, ya juara-juara yang memang sesuai dengan kemampuan mereka dan bisa kita mewakili peserta ini, mewakili kota Tangerang untuk di event-event MTK di tingkat provinsi. Insya Allah, oh insya Allah banyak dari kota Tangerang juga ya sampai ke event, sampai ke tingkat nasional bahkan internasional. Salah seorang peserta dari kesempatan Pinang Muhammad Fahmi Hikam mengatakan bahwa pada Lomba Tilawah peserta mendapat surat yang dibaca ketika tampil, sehingga harus dipersiapkan semaksimal mungkin. Dia optimis dapat menjadi juara dan meraih cita-citanya sebagai kori internasional. Agak sedikit grogi, ketemu ayatnya juga kan kayak, wah gitu, optimis insya Allah bisa ada. Harapan ke depannya, mudah-mudahan ini memang impian saya dari kecil bahwa saya ingin jadi kori internasional. Kebetulan dengan adanya event MTK ini menjadi wadah bagi saya untuk mengembangkan diri saya dalam skill membaca Al-Quran saya lebih baik dan benar. Awin Sinatria, Ananda Dini Putra, Tangerang TV. Terima kasih telah menonton!